Untuk memori peninjauan kembali, sudah siap kan? Silahkan mau dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Yang mulia para hadir dan tim pengacara, kami akan membacakan memori peninjauan kembali secara bergantian dengan teliti lengkap dan tegas. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudiru Sodo No. 18, Kelurahan Sukapuran, Kejamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Perihal Memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2607K Garis Miring, Pitsus 2016, Junto Putusan No. 50, Pitsus Anak 2016, PT. Bandung, Junto Putusan No. 16, Pitsus 2016, PN Cirebon atas nama Saka Tatal Bin Bagya, Lampiran Surat Kuasa Khusus Dengan hormat Kami, Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, Riznam Murti SHMH, Titin Priyalianti SHMH, Dr. Pahmi SHMH, Dr. Tajuddin Rahman SHMH, Rizwanto SHMH, Muhammad Rizadi SHMH, Nopi Ratna Juwita, Raksarjana Hukum, Master Majelisat Hukum, Hairuddin SC SHMH, Milah Karmilah SHMH, Hendra Dinata SHMH, Meri Alita SHMH, Edwin Partogi Pasaribu SHMH, Yasin SH, Agus Prayoga SH, RD Dadan Mariana SHMBC, Imas Karyah Primasari SHMH, Nasrun Hivan, Siprus Tatali SHMH, Marlina SH, Aloi Perdinan SH, Ahmad Rizki Rabbani Kaaban SH, Gabriel Chandra SH. Keseluruhannya merupakan advokat, dan advokat magang dan konsultan hukum, kantor hukum Farhat Abbas, dan rekan, kantor hukum Krishna Murthy Law & Partner, dan kantor hukum Titin Priya Lianti SHMH, yang beralamat Jalan Kemang Utara 7, nomor 11A, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam ini bertindak untuk atas nama Sakat Tatal Bin Bagya, tempat lahir Cirebon 24 tahun 6 Februari 2001, laki-laki Indonesia bertempat tinggal Kampung Saladara RT 0410, Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Islam Pekerjaan Tidak Bekerja Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juni 2024, bahwa, pemohon peninjauan kembali dengan ini, mengajukan memori peninjauan kembali, atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 2607, Putusan Pengadilan Tinggi, nomor 50, dan tanggal 10 Oktober 2016, yang telah dinyatakan pemohonnya sebagai mana diterangkan dalam permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri kelas 1B Jepun, yang oleh karenanya pemohon peninjauan kembali telah memenuhi syarat-syarat formil terdakwa adalah terpidana menurut ketentuan Pasal 263 Ayat 1 Kuhab diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri yang memutus tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri kelas 1B Jepun Pasal 264 Ayat 1 Kuhab peninjauan kembali tidak ada batas waktu Pasal 26 Ayat 3 Kuhab permohonan peninjauan kembali telah memenuhi syarat-syarat formil oleh karenanya permohonannya dapat diterima Dilanjutkan sama Novi Tentang putusan pengadilan Putusan pengadilan Negeri 1B Jepun Nomor 16 Garing Pitsus Setrip Anak Garing 2016 Garing PN.CPN tanggal 7 Oktober 2016 bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri kelas 1 Cerebon yang memeriksa dan mengadili perkara nomor titik 2 16 Garing Pitsus Setrip Anak Garing 2016 Garing PN.CPN atas nama terdakwa Saka Tatal Bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan amar putusan sebagai berikut Mengadili Menyatakan Anak Saka Tatal Bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana kepada Anak Saka Tatal Bin Bagja dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Saka Tatal Bin Bagja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Anak Saka Bin Bagja tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm 1 unit Satria FU warna hitam tanpa 4 nomor 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen warna merah Nopol E Strip 4208BL 1 buah handphone merek Samsung warna hitam 3 buah batu ukuran sedang 1 buah handphone merek Nokia warna abu-abu biru 1 buah handphone merek Samsung warna hitam 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Strip oren 2 buah aqua kosong Dalam kurung bekas miras ciu 2 buah kantong plastik bening kosong Bekas miras tuak 1 botol merek Sprit 1 botol kosong Bicola ukuran besar 1 buah handphone merek Samsung warna hitam 1 buah handphone merek Nokia warna hitam abu-abu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E Strip 2843BJ 1 buah helm merek KYT warna putih 1 buah merek sweater warna biru donker 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama tersangka Sudirman bin Suratno dan kawan-kawan membebankan biaya perkara kepada anak sakatatal bin Bagja sebesar 2.500 rupiah Putusan pengadilan tinggi nomor 50 Garing Pitsus Strip Anak Garing 2016 PT.BDG Tanggal 2 November 2016 1 Bahwa terhadap putusan perkara nomor 2.50 Garing Pitsus Strip Anak Garing 2016 Strip PT.BDG Tanggal 2 November 2016 Maret atas nama terhadap kuasa katatal bin Bagja tersebut Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Cirebon telah menjatuhkan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding kepada pengadilan tinggi Bandung 2. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atas putusan pada pengadilan negeri kelas 1B Cirebon nomor 2.16 Garing Pitsus Strip Anak Garing 2016 Garing PN CPN atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja yang telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pengadilan tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding nomor 2.50 Garing Pitsus Strip Anak 2016 Garing PT Bandung titik atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut dilanjutkan dengan rekan kami Pak Yasin sebentar sebentar ya tentang dakwan sebentar pembohon ngantuk tidak apa-apa pindah kesini kalau ngantuk saya lanjutkan ya mulia tentang dakwan satu dakwan pertama primer perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diatur di dalam ancaman hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 340 yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana subsidi perbuatan perbuatan sakatatal bin Karsila diatur di ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 338 ayat 1 yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dakwan kedua primer perbuatan anak sakatatal bin Karsila diatur di ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 undang-undang undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi perbuatan anak sakatatal bin Karsila diatur di ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih subsidi perbuatan anak sakatatal bin Karsila diatur di ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hak konstitional terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali bahwa mahkamah agung adalah yudek juris yang hanya memeriksa penerapan hukum dan tidak memeriksa fakta yudek juris menguji terhadap putusan yudek pasti baik dari segi hukum formil dalam formil tes maupun dari segi hukum material material dalam hal ini yudek pasti pengadilan negeri kelas 1 biaya Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam yudek pasti pengadilan tinggi dan pada pengadilan tinggi bandung selaku pengadilan tingkat banding tenggang waktu peninjauan kembali bahwa di dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 undang-undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya peninjauan kembali bahwa dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 kuhab disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada makam agung bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf A B dan huruf C kuhab permintaan peninjauan kembali dasar dapat dilakukan atas dasar A apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau penuntut tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan B apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata empat di dalam ketentuan pasal 264 ayat 3 telah ditinggaskan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka wakil yang mulia kami lanjutkan tentang bukti baru tofum pada permohonan peninjauan kembali bahwa dalam persidangan dari hudek fakti pengadilan negeri Cirebon dan pengadilan tinggi Bandung sampai pada persidangan hudek juris majelis kasasi ditemukan oleh pemohon peninjauan kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan apabila bukti baru tersebut atau nofum disampaikan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga majelis hakim jurek juris dan jurek fakti dapat memutuskan yang sebaliknya adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut nofum 1 foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di rumah sakit Gunung Jati cerbon yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover tahun talun talun cerbon pada tanggal 27 Agustus 2016 pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78 putusan pengadilan negeri kelas 1B cerbon nomor 16 pit sus anak gering PN Cerbon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh sakatata terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di sorum belakang jalan perjuangan Cerbon nomor foto kedua bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23 lewat 30 dengan keterangan penjelasan nomor kedua bukti nomor kedua foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan pengadilan nomor 16 pit sus anak gering 2016 PN Cerbon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabatkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan sakatatal bin Bagja dengan kematian Vina nomor ketiga Vina di rumah sakit Gunung Jati dengan keterangan penjelasan nomor ketiga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan etropertum Vina Dewi Arsita yang menerangkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung untuk selanjutnya di nomor keempat foto serbihan daging korban yang melekat dibaut penopang tangan bahu jalan nomor ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24 dengan penjelasan bukti nomor foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu lampu jalan sehingga bukti nomor tersebut sesuai dengan hasil visum etropertum korban Vina yang ditandatangani oleh saudara oleh dokter Idha Sylvia yang menerangkan pada tungkai bawah bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm ke dalam 4 cm dasar tulang terdapat jembatan jaringan warna merah tampak tulang kering patah dan tampak pendarahan aktif bukti nomor ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara aku untuk selanjutnya novum kelima novum kelima motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina gambar motor tersebut diperoleh pada tanggal 29 penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merk Yamaha jenis warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan goresan akibat gesekan dengan badan jalan novum tersebut sesuai dengan keterangan saksi anggota kepolisian Polres Cerebon yang bernama Suja Taufik dan Yudo novum ke enam file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit Bay Garing 2016 PN Cerebon Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pit Sus anak Garing PN Cerebon terdakwa anak sakatal total bin Bagja kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya Saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut file rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi novum ke tujuh file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan FINA sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan novum ke delapan file keterangan Dedy Mulyadi berbentuk flash disk dengan menerangkan bahwa rekaman tersebut yang diperoleh Dedy Mulyadi yang didapat di lapangan bahwa jika ada ada orang lain selain lima terpindahan dewasa terdapat saksi lainnya yaitu anak dari Bapak RT setempat yang ikut menongkrong di depan SMP N11 namun saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan pengadilan dilanjutkan dilanjutkan yang mulia tentang keberatan dan kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus sebagai dasar peninjauan kembali bahwa sebelum permohonan peninjauan kembali mengembukakan alasan keberatan atas kehilapan dan kekeliruan yang mendasari pemohon peninjauan kembali ini izinkan dan perkenankanlah permohonan peninjauan kembali mengembukakan hal yang memiliki urgensi yang bersifat prinsip dan eksepsional sebagai berikut urgen yang bersifat prinsip poin pertama bahwa mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan pemeriksaan lebih cermat baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya oleh karena jurek juris mahkamah agung pada pemeriksaan kasasi perkara nomor 2607 garis miring pitsus sus 2016 tanggal 1 Agustus 2017 telah salah meng konstanfir fakta sehingga salah pula dalam mengkuali visir perbuatan yang mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum yang menimbulkan akibat hukum telah memperlihatkan suatu kehilapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga beralasan pada tingkat peninjauan kembali ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepastian hukum poin kedua bahwa terhadap putusan kasasi nomor 2607 kasasi bidana sus 2016 tanggal 1 Agustus 2017 yang telah menghukum Sakatatal bin Bakja secara bersama-sama melakukan pembunuhan bercana sesuai dengan pasal 340 jumto pasal 55 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang putusan pengadilan tinggi nomor 50 bidana sus anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang menguatkan bahwa menyatakan anak Sakatatal bin Bakja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan oleh karena itu anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar poin 3 artinya berdasarkan keterangan urayan tersebut di atas yang memiliki sifat sangat urgent bahwa putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana sus 2016 jumto putusan pengadilan tinggi nomor 50 pidana sus anak 2016 PT Bandung yang telah menghukum terdakwa Sakatatal merupakan perbuatan pidana yang berangkapan telah tepat dan benar perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara akku berdasarkan putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 16 pidana sus anak 2016 pen Cben sehingga kekeliruan yang terdapat pada jurek fakti yang disampingkan dan tidak dipertimbangkan pada jurek juris mohon perkenankan dan perhatian majelis peninjauan kembali yang mulia kiranya dapat mencermati bahwa perkara pidana nomor 50 pidana sus anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Sakatatal bin Bagja tanggal 02 November 2016 yang amarnya memuatkan putusan pengadilan tinggi Cirebon nomor 16 pidana sus anak gan 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 tersebut jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kelas 1 Cirebon kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi makam agung Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri Cirebon tersebut menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi 2 anak sakat total bin bagia tersebut membebankan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 2 juta 500 bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi atas putusan pengadilan tinggi nomor 50 bidana sus anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa sakat total bin bagia yang menguatkan putusan pengadilan negeri kelas 1 Cirebon nomor 16 bidana sus anak 2016 pen Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 atas nama terdakwa sakat total bin bagia yang telah diajukan oleh jaksa penutut umum tersebut majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi nomor 2607 kasasi bidana sus anak 2016 telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagaimana telah pemohon peninjauan kembali kemungkakan di atas pada perkara pidana nomor 16 bidana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 Jumto putusan pengadilan tinggi nomor 50 bidana sus 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 Jumto putusan pakam agung nomor 607 kasasi pidana sus anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 terhadap terdakwa bahwa sakatatal bin bakja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer 3 3 40 Jumto pasal 55 ayat 1 KUHB pidana maupun dakwaan subsidiar pasal 3 38 ayat 1 Jumto pasal 55 ayat ke 1 KUHB pidana dengan bersama-sama Sakatatal bin bakja yang penuntutannya juga dilakukan secara bersamaan demikian halnya dalam perkara pidana nomor 16 pencana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 Jumto Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana sus anak 2016 PN Cirebon tanggal 2 November 2016 terhadap diri terdakwa Sakatatal bin bakja berdasarkan surat dakwaan caksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah didakwakan melakukan pembunuhan dengan berencana dan atau secara bersama-sama oleh karena pada surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 50 perkara 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon justru disebutkan bahwa Sakatatal bin bakja memukul sebanyak satu kali yang mengenai di bagian muka bagian kanan dan bukan pelaku utama seperti hal yang disebutkan dalam pasal 3340 Junto pasal 338 dilanjutkan perkara terdakwa Sakatatal bin bakja dalam perkara pidana nomor 16 Pitsus anak 2016 PN CPN silah kami ulangi yang mulia izin melanjutkan perkara terdakwa Sakatatal bin bakja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak 2016 PN CPN tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Sakatatal bin bakja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana Junto putusan kasasi nomor 20 607 K garis miring Pitsus anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Pakti atau Hakim Tingkat Pertama Jumta Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 Hukum At Vertum Nomor 2017 9 2016 2016 dokpo teranggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut sehingga haruslah dipandang sebagai adanya novum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali sehingga pertimbangan hukum akwa putusan hakim tingkat pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PNCBN tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwannya mencampur adukan antara terdakwasa katata dengan terdakwa yang lainnya yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Jumto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K garis miring Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya demikian halnya juga dengan putusan pengadilan tinggi nomor 50 garis miring Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan pengadilan negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pitsus Anak 2016 PNCBN tersebut secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris mahkamah agung dalam putusan nomor 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 Strip ke-2 justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all phone don't do, gomitifir, insufficient judgment oleh karenanya terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut terdakwa saka tatal bin bakja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan seterusnya karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum AKUO dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri kota Cirebon tersebut menolak permohonan kasasi dalam permohonan kasasi 2 anak saka tatal bin bakja tersebut dengan atas dasar pertimbangan mahkamah agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut 1. bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan hanya 1 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jumto pasal 66 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 3 tahun 2019 tentang mahkamah agung sesuai surat edaran ketua mahkamah agung RI tanggal 30 Desember 2014 nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut diatas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 undang-undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah mahkamah agung bahwa tidak terlepas dari urean diatas alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 kuhab dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 kuhab yaitu dilanjutkan oleh rekan-rekan izin majelis apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dukaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekilafan hakim atau sesuatu kegeliruan yang nyata alasan keberatan peninjauan kembali bahwa putusan makam agung Republik Indonesia aku pada pemeriksaan putusan judek juris hakim tingkat kasasi dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan mohon perkanaan dan perartian ketua dan anggota majelis hakim peninjauan kembali untuk memperhatikan memperhatikan satu bahwa judek vaksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwah sakatatal bin bagia melalui kuasa hukumnya telah mendaktarkan memori banding tersebut namun pengadilan tinggi bandung telah mengabaikan dan menganggap sakatatal bin bagia tidak pernah mengajukan memori banding sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekadar menilai dan mendasari urian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantah yaitu kontra memori banding dari sakatatal bin bagia dan terhadap memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum sebagaimana terlihat pada halaman 42 putusan pada tingkat banding hanya dianggap suatu penghargaan atau memori banding yang dikesampingkan sebagaimana terlihat pada halaman 32 putusan pengadilan tinggi nomor 50 Pitsus anak garing 2016 garing PDG sehingga sampai tidak diakuinya pengajuan memori banding akhirnya tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim tunggal di pengadilan tinggi merupakan bentuk kekeliruan yang jelas nyata sehingga berdampak pada hancurnya masa depan seorang anak yang diakini tidak terlibat dalam perkara ini dua, bahwa judik juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerangkan hukum khususnya terhadap ketentuan pasal 340 KUHP junto ketentuan pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak sakatatal bin bagia khususnya jaksa penuntut umum pada perkara okwa tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantir perbuatan sakatatal bin bagia dengan norma hukum pasal 340 junto pasal 338 KUHP sehingga tidak ada satu alat bukti apapun atau petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak sakatatal bin bagia sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sadar meyakinkan jika sakatatal bin bagia ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana tiga, bahwa judik juris atau majelis hakim kasasi telah salah dalam mengkonstantir fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dalam membuat putusan sungguh sungguh sangat keliru dan oleh karena dalam pelaksanaan peradilan terhadap sakatatal yang mana hakim dalam perkaraan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PNCPN tanggal 10 Oktober 2016 yang memeriksa perkara akwa telah melanggar hukum acara sistem peradilan pidana anak karena terdakwa sakatatal bin bagia tidak dilakukan upaya diversi sama sekali yang merupakan hak bagi anak pada putusan tingkat pertama majelis hakim tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu padahal upaya diversi sangat penting untuk menghindari anak sakat dari stigma negatif atau label atau cap pelaku penjahat selain itu jika dilihat dari segi rangkaian yang dilakukan oleh sakatatal bin bagia yang hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B Cirebon menerangkan pasal 340 Juntuh pasal 38 KWP dan ironisnya sesuai fakta hukum anak sakatatal bin bagia dianggap melakukan pembunuhan terhadap dua korban yaitu Muhammad Rizky Rudiana dan Vina padahal berdasarkan fakta hukum percintangan perbuatan sakatatal bin bagia hanya tertuju kepada Muhammad Rizky Rudiana bukan sama sekali kepada Vina sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal ketentuan pasal 340 Juntuh pasal 338 KWP telah memberikan sakatatal 4 dilanjutkan oleh bahwa judi pakti dalam hal ini pada tingkat pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengecam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan pada putusan pengadilan nomor 16 garis miring pitsus anak 2016 PN Cirebon tidak tercantum upaya diversi bagi anak sakatatal bin bagja hakim anak lalai dalam mengupayakan diversi terlebih dahulu di tingkat pengadilan pada terdakwa sakatatal hal ini bisa dilihat pertimbangan hukum pada putusan pengadilan nomor 16 garis miring pitsus anak 2016 PN CBN yang tidak menjelaskan terkait diversi dengan tidak diupayakan diversi pada tingkat peradilan anak maka sakatatal mendapatkan stigma negatif dari pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana bahwa berdasarkan fakta hukum judik juris tidak menghubungkan dengan ketentuan diversi dengan perbuatan terdakwa sakatatal dapat diupayakan diversi terlebih dahulu karena terdakwa sakatatal bin bagja tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam berdasarkan fakta hukum halaman 71 putusan tingkat pertama sakatatal bin bagja hanya melakukan pemukulan satu kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana bukan kepada korban Vina di payoper talun kota Cirebon bahwa selanjutnya anak sakatatal bin bagja tidak ikut bersama-sama dengan Sudirman saksi Suprianto alias Kasdul dan saksi Jayak sodara Hadi Prasetyo alias Bolang sodara Eko Ramadhani alias Koplak sodara Andi sodara Dhani sodara Rifaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil sodara Pegi alias Perong dan sodara Eka Sandi menuju belakang soru mobil di jalan perjuangan keluruhan karya mulia kecamatan kesambi kota Cirebon karena sodara Eka Sandi mendapat telepon dari anak sakatatal bin bagja bersama Jakar menyuruh anak sakatatal bin bagja untuk segera pulang ke rumah selanjutnya sodara Eka Sandi menurunkan anak-anak sakatatal bin bagja di pom bensin si Maja Cirebon dan anak sakatatal bin bagja kemudian pulang ke rumah neneknya baik ya mulia dan hadirin persidangan yang terhormat ke enam bahwa berdasarkan fakta persidangan putusan pengadilan nomor enam Garim Bitsus anak Garim 2016 PN Cirebon dengan terdakwa sakatatal bin bagja usia enam tahun hakim anak pada tingkat pengadilan tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim dan putusan pengadilan nomor 16 Garim Bitsus Garim Anak Garim 2016 PN Cirebon yang tidak memberikan terkait upaya diversi terlebih dahulu hal ini sangat melanggar hukum acara peradilan pidana anak yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan makam agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak 7 bahwa yudik pada tingkat pertama terkait nota pembelaan atau peldoi anak sakatatal bin baja yang diajukan penasihat hukum tertanggal 7 Oktober 2016 tersebut tertulis perihal pembelaan kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 1915 Garim W Garim Pit Garim 2016 PN Cirebon sedangkan yang majelis hakim pemeriksa dalam perkara aku adalah perkara atas nama anak sakatatal bin baja dengan nomor 16 Garim Pisus anak Garim 2016 PN Cirebon sehingga oleh karena pembelaan tersebut ditujukan kepada majelis hakim perkara nomor 195 Garim W Garim Pit Garim 2016 PN Cirebon bukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara nomor 16 Garim Pisus anak 2016 PN Cirebon sedangkan majelis hakim dalam perkara aku tidak memeriksa perkara nomor 195 Garim W Garim Pisus Garim 2016 PN Cirebon dan di persidangan tidak ada renvoy atau perbaikan dari penasihat hukum anak sakatatal bin Baca maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan perkara nomor 195 Garim W Garim PIT Garim 2016 Garim PN Cirebon tersebut tidak akan hakim pertimbangkan dan akan majelis kesampingkan bahwa sebenarnya nota pembelaan Garim Pledoy yang diajukan oleh Sakatatal Bin Bajak melalui kuasa hukum sebenarnya ditujukan kepada pokok perkara akur dengan melampirkan nomor surat kuasa khusus dengan kejadian tersebut Yudifaksi telah salah mengambil keputusan untuk tidak mempertimbangkan nota pembelaan Garim Pledoy sekalipun dengan adanya kekeliruan penaseh hukum dalam menulis nomor perkara namun sangat sekali tidak berpengaruh terhadap pokok perkara dikarenakan karena sucih hukum dan objek perkara terdapat dalam perkara itu sendiri 8 bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jaksa penuntut umum pada perkara anak Sakatatal Bin Bajak telah mendahulukan untuk melimpahkan perkara anak Sakatatal bin Bajak di pengadilan dengan tidak mengutamakan pendekatan diversi dan retos pada tingkat kejaksaan mengingat perang Sakatatal dengan 5 orang terdakwa yaitu terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolan bin Kasana terdakwa 2 Eka Sandi alias Tibul bin Muran terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul terdakwa 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi terdakwa 5 Sudirman bin Suratno perangnya berbeda-beda pada fakta persindangan di dalam putusan pengadilan nomor 16 Garim Pisus Anak Garim 2016 Garim PN Cirebon halaman 73 sampai 74 anak Sakatatal bin Bajak tidak ikut bersama-sama dengan Sakci Sudirman Sakci Supriyanto alias Kasdul dan Sakci Jaya Saudara Hadis Persetio alias Bolan Saudara Eka Ramadhani alias Koplah Saudara Andi Saudara Dhani Saudara Rifwadi Aditya Waradana alias Andika alias Ucil Saudara Pegi alias dan Saudara Eka Sandi menuju belakang sorong mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi karena Eka Sandi mendapatkan telepon dari kakak anak Sakatatal bin Baja bernama Jaksa yang berbenama Jaka yang menyuruh anak Sakatatal bin Baja untuk segera pulang ke rumah selanjutnya Saudara Eka Sandi menyurunkan anak Sakatatal bin Baja di pompa bensin si Maja dan anak Sakatatal bin Baja kemudian pulang ke rumah neneknya Mohon maaf yang mulia dilanjutkan Lanjut yang mulia Sembilan putusan Yudak Fakti terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam merapkan pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 KUHP bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 71-78 pada putusan pengadilan negeri nomor 16 garis miring Pitsus strip anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon diproleh fakta hukum sebagai berikut A bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat bertempat di depan SMP 11 tepatnya di samping sebuah showroom mobil di jalan perjuangan keurahan karya mulia kecamatan Kusambi Kota Cirebon Saksi Sudirman Saksi Suprianto alias Kasdul Saksi Jaya Saudara Hadi Presetio alias Bolang Saudara Eko Ramadhani alias Koplak Saudara Andi Saudara Dhani Saudara Rikaldi Aditya Wardan alias Andika alias Ucil Saudara Pegi alias Perong serta Saudara Eka Sandi yang sebelumnya mengajak anak Saka Tatal Bin Bagja berjalan-jalan mengendari sepeda motor kemudian bersama anak Saka Tatal Bin Bagja bergabung dengan kawan-kawan lain berkumpul sambil meminum-minum keras jenis minuman tuak namun saat itu anak Saka Tatal Bin Bagja tidak ikut minum-minuman keras jenis tuak B bahwa pada saat anak Saka Tatal Bin Bagja bersama-sama dengan Saksi Sudirman Saksi Suprianto alias Kasdul alias Jaya Saudara Hadi Presetio alias Bolang Saudara Eko Ramadhani alias Koplak Saudara Andi Saudara Dhani Saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil Saudara Peggy alias Perong serta Saudara Eka Sandi tengah berkumpul tiba-tiba sekelompok orang yang diduga adalah kelompok geng motor ekstasi yang menggunakan lima buah sepeda motor lewat jalan perjuangan dan diantaranya adalah anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Sheon warna kuning C bahwa ketika melihat anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina kelompok geng motor ekstasi melewati jalan perjuangan menuju ke jalan sumber Saudara Saksi Dhani Saksi Sudirman Saksi Suprianto Saksi Jaya Saudara Hadi Prasetyo alias Botang Saudara Eko Ramadhani alias Koplak Saudara Andi Saudara Andika Saudara Peggy alias Perong Saudara Eka Sandi dan anak Sakatatal Bin Bagja melempari anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Vina dengan batu mengenai pakbor sepeda motor yang dikendari anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina D bahwa kemudian Saudara Dhani memerintahkan Saksi Sudirman Saksi Suprianto alias Kasdul Saksi Jaya Saudara Hadi Prasetyo alias Bolang Saudara Eko Ramadhani alias Koplak Saudara Andi Saudara Rivaldi alias Andika alias Ucil Saudara Eka Sandi dan anak Sakatatatal Bin Bagja untuk mengejar sepropok geng motor ekstasi yang lewat tersebut diantaranya adalah anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina pada saat mengejar Saksi Suprianto berboceng dengan Saksi Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Saksi Sudirman berbocengan dengan Sura Dhani menggunakan sepeda motor Honda Beat Saudara Eka Sandi berbocengan dengan anak Sakatatatal Bin Bagja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Saudara Eko menggunakan sepeda motor Satvia Fu Saudara Hadi berbocengan dengan teman perempuan yang menggunakan sepeda motor Fiction warna merah Saudara Pegi berbocengan dengan Saudara Sar Ardika menggunakan sepeda motor Honda Vario Saudara Andi menggunakan sepeda motor Fiction warna hitam Eh bahwa sampai jalan flyover Talun arah Kabupaten Sumber sepeda motor yang dikendarai anak korban Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina dipepet oleh Saudara Eko namun sepeda motor yang dikendarai anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina tidak kena kemudian 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 ketika berada diatas tanjakan flyover Saudara Dhani yang berbocengan dengan Sudirman memotong jalan sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina setelah itu Dhani dan Eko dan sepeda motor yang dikendarai anak korban Muhammad Rizky ditendang hingga jatuh ke arah trotuan F bahwa pada saat anak korban Muhammad Rizky yang berbocengan dengan anak korban Vina terjatuh kemudian Saudara Dhani turut dari motor memukul korban Muhammad Rizky dengan menggunakan bambu yang diambil di dekat SD yang tidak jauh dari tempat berkumpul sepengejaran seketika itu anak korban Muhammad Rizky terjatuh Saudara Dhani terlebih dahulu membuka helm anak korban Muhammad Rizky kemudian memukul anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan tangan setelah itu saksi Sudirman memukul anak korban Muhammad Rizky Saudara Dhani memukul dengan menggunakan tanah mengenai dada kiri korban eh mengenai dada kiri anak korban Muhammad Rizky izin Adhan lanjut atau tanggungkan terima kasih Terima kasih. 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 10. Bahwa berdasarkan fakta hukum Yudik Faksi, matinya korban Muhammad Rizky Rudiana berada di soro mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi, Cirebon. Sementara matinya korban Pina pada saat di rumah sakit Gunung Jati. Perbuatan sakatatal yang memukul satu kali dengan menggunakan tangan kosong di flyover sumber Cirebon bukan merupakan penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana. Yang pada saat itu korban Muhammad Rizky Rudiana masih hidup dan dibawa menuju ke soro mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi, Cirebon. 11. Bahwa berdasarkan urian fakta hukum di atas, Yudik Faksi Perkara Akwo tidak menyebutkan motif sakatatal bin Bagja untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Pina. Sakatatal bin Bagja yang berusia 16 tahun mempunyai hubungan dengan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Pina. Pada saat itu sakatatal bin Bagja berusia 16 tahun dan sakatatal hanya ikut dalam pemukulan kepada Muhammad Rizky Rudiana di playover tahun. Padahal awal mulanya sakatatal hanya dijemput dan dibonceng sepeda motor oleh saksi Eka Sandi yang kemudian diberikan oleh saksi Eka Sandi di pom bensin dan pergi kembali ke rumah neneknya dan tidak melanjutkan rangkaian perbuatan selanjutnya untuk menuju ke belakang sorum mobil di jalan perjuangan Kelurahan Kalia Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Bahwa yang tertuang dalam keputusan pengadilan nomor 16, Pitsus Anak Garing Pen Cirebon Bukan motif sakatatal bin Bagja, melainkan motif eksistensi geng motor dan motif cinta saudara Dhani dan Pegi alias Perong yang ditolak oleh Pina. 12. Bahwa judek juris dari semiring hakim dalam perkara aku telah keliru dalam memperhatikan mengenai motif yang menjadi dasar adanya niat anak sakatatal bin Bagja dan terdakwa lainnya. Sebab dalam faktanya ternyata ada dua versi mengenai motif, yaitu bagian pertama dinyatakan latar belakang pembunuhan karena Pegi alias Perong cemburu karena cintanya ditolak oleh korban Pina. Namun pada bagian akhir pertimbangan hakim yang bersangkutan menyatakan motifnya adalah karena terdakwa Dhani yang dendam karena cintanya ditolak oleh Pina dan kemudian dalam keseluruhan pertimbangan hakim tidak ada satupun fakta yang menunjukkan faktor apa yang mendorong anak sakatatal untuk turut serpa memukul satu kali kepada korban Rizky dan tidak ada pula fakta bahwa sakatatal bin Bagja memukul korban Pina. sehingga dengan demikian hubungan antara motif dan perbuatan serta akibat dari perbuatan para terdakwa tidak koheran atau tidak berkesesuaian dan terjadi kontradio interminis dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan. 13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persedangan judik paksi pada tingkat pertama oleh karena rangkaian perbuatan anak sakatatal bin Bagja terputus sehingga atau hingga di playover talon arah kabupaten sumber dan tidak ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana di lahan kosong di belakang bangunan sorum mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Karena pada saat itu sakatatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, Saudara Eka Sandi menurunkan anak sakatatal bin Bagja di Pombensin, Simajah, Cirebon. Dan anak sakatatal bin Bagja kemudian pulang ke rumah neneknya. Tanpa adanya pemutus rangkaian perbuatan, pihak ketiga pada perkara aku, yaitu pada saat itu sakatatal bin Bagja diturunkan oleh Eka Sandi di Pombensin, Simajah, Cirebon. Dan kemudian pulang ke rumah neneknya. Artinya sakatatal tidak melanjutkan rangkaian perbuatannya. Yang menuju kepada belakang sorum mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dengan demikian, karena rangkaian perbuatan yang dilakukan anak sakatatal berusia 16 tahun terputus rangkaian perbuatannya. Untuk itu, anak sakatatal tidak mempunyai kesengajaan dengan maksud membunuh Muhammad Rizky, Rudiana, dan Pina. 14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan Jujik Faksi, pada tingkat pertama, menilai terdakwa anak sakatatal bin Bagja telah diputus terlebih dahulu daripada terdakwa lima anak. Pada putusan pengadilan nomor 16, Pitsus Anak 2016, PN Cirebon, diputus pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan amat putusan, menyatakan anak sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana anak sakatatal bin Bagja dengan pidana di LPKA, Bandung selama 8 tahun. Pada putusan pengadilan nomor 4, PITB 2017, PN Cirebon, tanggal 26 Mei 2018, dengan amat putusan, menyatakan terdakwa 1, Hadisaputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terdakwa 4, Suprianto alias Kasdul bin Sutadi, terdakwa 5, Sudirman bin Surakno, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akwo pada tingkat judik paksi, hakim pada tingkat judik paksi tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan lokus jeliti atau tempat terjadinya hilangnya nyawa korban anak Muhammad Rudiana. Sehubungan dengan perbuatan sakatatal yang melakukan pembukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap Muhammad Rudiana yang mengenai pipi. Sakatatal terlibat pembukulan satu kali yang mengenai pipi Muhammad Rizky Rudiana di Playopor. Kemudian sakatatal tidak ikut bersama 5 terdakwa dewasa lainnya menuju belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi, Cirebon. Karena sakatatal diturunkan oleh Eka Sandi di Pombensin karena memperoleh telepon dari kakaknya sakatatal bernama Jaka. Kemudian 5 terdakwa dewasa lainnya membawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan pinah dilakukan pemukulan dan penusukan di Lengkurung di tempat kejadian peristiwa kedua di belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi tanpa ikut sertanya Sakatatal bin Bagya dan berdasarkan fakta hukum korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga berdasarkan uran fakta hukum di atas Sakatatal bin Bagya tidak mempunyai unsur maksud kesengajaan tidak ada dan unsur perencanaan Mensria garis miring kesalahan dan aktus reus garis miring perbuatan Pembunuhan menghilangkan nyawa orang Muhammad Rizky Rudiana tidak terbukti secara resah dan meyakinkan Dilanjutkan ini Baik, kami lanjutkan yang mulia 16. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Sirbon tertanggal 24 Oktober 2016 terhadap terdawa Anak Sakatatal bin Bagya telah menggabungkan rangkaian perbuatan atas tidak memisahkan secara tegas rangkaian perbuatan dengan kelima terdawa dewasa pada perkaraan nomor 4 PIT B 2017 PN Sirbon dengan perkaraan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Sirbon terdakwa atas nama Sakatatal bin Bagya Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi telah menggunakan teori kondisio sinokuanum dalam memutuskan perkara aku Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi tidak bisa membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dan lainnya berbagai macam teori dalam kausalitas menurut bukti rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat baru dipandang tidak sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum pada halaman 90 yang menggabungkan atau tidak memisahkan rangkaian perbuatan anak Sakatatal bin Bagya dengan likmah terdakwa dewasa pada pertimbangan hukum halaman 90 yang menerangkan menimbang bahwa walaupun peran anak Sakatatal bin Bagya hanya melakukan pemukulan sebanyak satu kali yang dilakukan di jembatan Playoper Kabupaten Talun namun perbuatan anak Sakatatal bin Bagya tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dipisahkan dan dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku yang lainnya berdasarkan hukum pada judek iuris maka tingkat pertama hakim cenderung menggunakan teori kondisius in equanum terlampau luas untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa anak Sakatatal bin Bagya karena tidak membatai sebab yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa orang lain atau korban Muhammad Rizky dan korban Pina ada pun fakta persidangan yang termatuk pada putusan pengadilan negeri nomor 15 Pitsus, ANA, PN Sirbon, halaman 71-78 17 berdasarkan fakta hukum di persidangan judek iuris telat biru bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan pada kasus kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Pina yang terungkap secara sekarang yaitu adalah sebagai berikut A. Judek Paksi kurang mempertimbangkan alas-alasan pencabutan berita acara pemiksaan para terdakwa dan mengabaikan keterangan terdakwa saksi Makota, saksi Renaldi alias Aldi dan bukti petunjuk yang disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait penyiksaan B. Judek Paksi mengabaikan hukum acara penyiksaan yang dilanggar dalam penangkapan dan pemiksaan yang dilakukan tanpa kewenangan hal ini dapat dilihat dari proses awal penentuan tersangka dari hasil penyiksaan untuk mengejar pengakuan dan tersangka dan Ibn Rudiana sebagai pelapor dalam perkara aku seolah-olah untuk menentukan tersangka hal ini bisa dilihat dari 1. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu saksi Dodi Irwanto saksi Gunggun Gumeler dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukannya anak korban Muhammad Rizky dan anak korban Pina hingga pada saat berada di SMP 11 di Jalan Perjuangan saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aif dan saksi Dede yang bercerita bahwa pada malam minggu tanggal 27 Agustus 2016 melihat orang ribut di depan showroom mobil dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha Sion milik anak korban Muhammad Rizky saksi Aif dan saksi Dede yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang diantara orang mengejar anak korban Muhammad Rizky salah satunya menggunakan handy plus di bagian kenin yang dimaksud saksi Aif dan saksi Dede adalah saksi Jaya sekitar pukul 17.00 WIB saksi Rudiana mendapat kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky yang salah satunya menggunakan handy plus sedang berkumpul di samping showroom mobil di jalan perjuangan 2 pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Sirebon dengan nomor laporan polisi LP-953-B-8-2016 JBL CRP Kota dengan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiaan pasal 170 J.351 J.338 J.28 KUHP 3 pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 WIB saksi Rudiana terlapor diperiksa sebagai pelapor di Polres Sirebon Kota pada berita acara pemeriksaan telah menetapkan pelakunya sendiri setelah saksi Rudiana melakukan intergasi kepada 8 pelaku yaitu 1 Eko Ramadhani alias Koplak laki-laki 26 tahun alamat jalan perjuangan RT RW 03-10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 2 Suprianto alias Kasdul laki-laki usia 29 tahun alamat jalan perjuangan RT RW 3-10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 3 Hadi Siputra alias Bolang laki-laki usia 23 tahun jalan perjuangan RT3 RW10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 4 Eka alias Tuul laki-laki usia 23 tahun alamat gang karya bakti Jalan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 5 Sudirman alias Pacer laki-laki usia 20 tahun alamat jalan perjuangan RT RW 03-10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon 6 Andika laki-laki usia 23 tahun alamat jalan dokteranis Banjarmasin Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon 7 Andi laki-laki 23 tahun alamat dokteranis Banjarwangunan Kecamatan Murada Kabupaten Cirebon Kabur Dhani laki-laki 23 tahun alamat dokteranis Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kecamatan Kabupaten Cirebon Kabur Pegi alias Perong laki-laki 22 tahun alamat dokteranis Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Kabur Jaya alias Keliwon laki-laki 23 tahun alamat jalan perjuangan RT RW 03-10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Selanjutnya dilanjutkan saya Iji melanjutkan ya mulia Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Judek luris dan Judek faksi bukan hanya melakukan kehilafan nyata dalam putusan akwo terbukti pula dengan terjadinya penghilangan nama daftar pencarian orang yang semula sangat jelas dan terang beneran dalam semua putusan tersebut menyatakan DPO adalah Pegi Dhani dan Andi namun kini dinyatakan oleh pihak Polda Jawa Barat bahwa nama-nama tersebut adalah fiktif alias tidak pernah ada sehingga dengan demikian maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa putusan hakim tersebut adalah mengalami kekeliruan dan kehilapan yang nyata dan harus dibatalkan kejanggalan lain atas pelaku jika itu pembunuhan pada putusan pengadilan nomor 4 garing PIT titik B garing 2017 men Cerebon yang mencantumkan daftar pencarian orang atau DPO yakni Andi Dhani dan Pegi alias Perong namun Polda Jawa Barat mengumumkan klarifikasi bahwa DPO dua orang ini adalah Dhani Andi adalah fiktif hanya satu orang saja DPO yaitu Pegi alias Perong padahal Andi dan Dhani berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama mempunyai andil dan berperan atas kematian korban Muhammad Rizki Rudiana dan korban Fina jika dua orang ini dinyatakan fiktif oleh kepolisian daerah Jawa Barat maka patut juga diduga kematian korban Muhammad Rizki Rudiana dan korban Fina adalah kecelakaan laluritas bukan pembunuhan atas mengeroyokan poin 19 dalam memori kami cabut poin 20 bahwa judek juris dalam mempertimbangkan putusan judek faksi pengadilan negeri Cirebon sangat keliru dan non juridis serta tidak menilai fakta hukum secara cermat dan teliti karena ternyata tidak ada keterangan saksi yang melihat dan mengalami serta mendengar sendiri bagaimana cara para terdakwa melakukan pembunuhan itu sepertinya judek faksi maupun judek juris salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara akuo di samping adanya CCTV yang tidak dibuka untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya sehingga penyidik kepolisian masih mencari pengakuan tersangka padahal UHAP sudah merubah menjadi keterangan terdakwa bahwa judek juris pada putusan nomor 2600 0 2607 kapit titik sus garing 2017 telah keliru karena sejak adanya putusan nomor 16 garing pit titik sus serip anak garing 2016 pen cerebon jumto putusan pengadilan tinggi nomor 50 garing pit titik sus serip anak garing 2016 pengadilan tinggi bandung sampai dengan adanya putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 2607 k garing pit titik sus garing 2017 dalam perkara akwo tidak berkesesuaian antara dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta seluruh putusan perkara ini seperti hal dijelaskan dalam fakta hukum putusan nomor 16 garing pit titik sus strip anak garing 2016 pengadilan negeri Cibino Cirebon 22 bahwa pertimbangan judek juris hakim dalam perkara akwo adalah sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum karena di dalam pertimbangan mengenai soal kesengajaan yang dijadikan dasar menghukum anak sakat tatal bin bagja tidak ada pertimbangan yang menjelaskan apakah sakat tatal bin bagja sengaja menghendaki kedua korban untuk menghilangkan nyawanya dan atas dasar apa lalu anak sakat tatal bin bagja dituduh menghilangkan nyawa kedua korban sedangkan tiga saksi yang meringankan yang menyatakan sakat tatal bin bagja tidak ada di TKP pada saat kejadian telah disampingkan oleh hakim yang bersangkutan hanya dengan alasan tidak berkesesuaian dengan bukti lain padahal faktanya antara pengakuan sakat tatal bin bagja dan keterangan ketiga saksi meringankan itu sangat bersesuaian dan sakat tatal bin bagja tidak pernah mengakui seluruh dakwaan jaksa penutup umum namun hakim dalam perkara akwo tidak mempertimbangkan keterangan anak sakat tatal bin bagja hanya dengan alasan karena pemeriksaan terdakwa anak sakat tatal dianggap memberikan keterangan terbata-bata sehingga menurut hukum pertimbangan hakim tersebut haruslah dibatalkan karena tidak ada dalam kuhak yang menjadi rujukan tentang penolakan keterangan hanya karena orang bicara terbata-bata melainkan dengan perkara ini hakim yang bersangkutan hanya secara subjektif menggunakan logikanya tanpa didukung oleh fakta yuridis dan hukum acara dua tiga bahwa dalam perkara akwo jurek juris tidak mempertimbangkan hubungan kuas kasualitas atau sebab dan akibat antara niat dan perbuatan serta akibat yang timbul antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa kedua korban karena dalam pertimbangan hakim tidak ada satu pun teori sebab akibat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada anak sakatatal dan terdakwa lainnya sebab menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dijelaskan siapakah diantara terdakwa yang menghendaki matinya korban dan faktor apa yang menyebabkan matinya korban serta siapa pelaku yang paling menentukan matinya korban apakah benar dengan adanya pemukulan satu kali pada bagian pipi korban lalu menyebabkan korban mati dan apakah benar sakatatal menghendaki korban meninggal seketika namun faktanya selain tuduhan pemukulan itu dibantah sakatatal bin bagja yang didukung oleh tiga saksi meringankan dan juga tidak benar adanya setelah sakatatal bin bagja memukul satu kali ternyata korban masih hidup dan kemudian terdakwa lain membawa ke belakang showroom mobil Avanza dalam keadaan masih hidup dan sakatatal bin bagja tidak ikuti keperistiwa di belakang showroom mobil karena sakatatal bin bagja sudah pulang ke rumahnya sehingga berdasarkan menurut hukum jika putusan mahkamah agung Republik Indonesia tersebut dibatalkan dan anak sakatatal bin bagja dibebaskan dari segala hukuman sehingga pertimbangan juridik-juris atau majelis hakim pada tingkat pertama hingga kasasi pada perkara akwo kurang cukup mempertimbangkan atau tidak cukup lengkap atau disebut juga dengan onflooder guniti pada putusan mahkamah agung nomor 638 K garing sip garing 1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cakap dipertimbangkan menjadi alasan kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan putusan mahkamah agung nomor 67 K garing sip garing 1972 juga mengandung kaedah hukum putusan juridik-faksi harus dibatalkan jika juridik-faksi tidak mempertimbangkan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal-hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan pertimbangannya mohon izin yang mulia disini kami akan menyampaikan sebelumnya memang ada beberapa poin satu poin khususnya poin 19 tidak kita sampaikan tidak kita sebutkan oke untuk disini kita ada memori tambahan agendasi kita akan langsung bacakan nanti secara administratif kita sampaikan diselesaikan dulu yang ini semua karena kami pegang yang ini bukan yang itu kesimpulan adapun kesimpulan pada permohonan peninjuan kembali terdakwa saka tatal bimbangnya adalah sebagai berikut satu bahwa bahwa dengan bukti baru tonofum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Fina karena kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan dua bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggung jawaban pidana jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan sakat tatal bimbangnya dengan terdakwa lima orang dewasa berdasarkan fakta hukum sakat tatal bimbangnya tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di soru mobil dekat SMP 11 di jalan perjuangan Gangsi Tungga Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon bertempat di sebuah tanah kosong tiga bahwa jaksa penutup umum dan hakim pada perkara akwo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak sakat tatal bimbangnya sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak sehingga jaksa dan penutup jaksa penutup umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak empat bahwa jaksa penutup umum dan hakim pada perkara aku telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak sakat tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KAHP sementara dari fakta hukum anak sakat tatal yang berusia 16 tahun belum dewasa tidak memiliki tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan FINA sakat tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul satu kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana bukan kepada FINA dengan menggunakan tangan kosong di flyover setelah kejadian itu anak sakat tatal tidak ikut terlibat oleh lima terdakwa lain ke showroom mobil dekat SEP 11 di jalan perjuangan Gang Situngga Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cerebon bertempat di sebuah tanah kosong seharusnya hakim bisa menilai perbuatan sakat Tatal Bin Bagja bukan pembunuhan berencana melainkan penganeniaan lima bahwa sehubungan dengan perkara akwo terhadap putusan perkara nomor 16 garing pit titik sus anak garing 2016 kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjuan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Sakatatal Bin Bagja terkait penerapan penerapan hukum yang diterapkan terhadap Sakatatal Bin Bagja dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut 1 Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSJ mantan Kepala Badan Resesor Kriminal Umum Polri 2 Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno SH mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 3 Profesor Musyakir SHMH Ahli Hukum Bidana 4 Dr. Asmi Sahputra SHMH Ahli Hukum Bidana 5 Profesor Dr. Jur Andi Hamsah SHMH Guru Besar Ilmu Hukum Bidana 6 Dr. Yonki Fernando SHMH Ahli Ilmu Hukum Bidana 7 Reza Indragiri Amril MC Krip Ahli Psikologi Forensi Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas permohonan peninjuan kembali bahwa terdakwa sahkata Talbin Bagya memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ceki yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjuan kembali ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut mengadili menerima dan mengabulkan permohonan peninjuan kembali dari pemohon peninjuan kembali sahkata Tal tersebut membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K garing pit.sus garing 2016 junto putusan nomor 50 garing pit.sus strip anak garing 2016 garing PT Bandung junto putusan nomor 16 garing pit.sus anak garing 2016 pengadilan negeri Cerebon yang dimohonkan pemeriksaan peninjuan kembali oleh Sakatata Bin Bagja tersebut mengadili kembali menyatakan atas nama Sakatata Bin Bagja dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum 2 mengembalikan dan merehabilitir nama baik Sakatata secara memulihkan hak kedudukan harkat dan martabat terdakwah 3 membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjuan kembali tersebut demikian permohonan peninjuan kembali ini dengan hati yang tulus serta komitmen yang tinggi terhadap hukum di negara Republik Indonesia disertai harapan agar dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih selesai memori peninjuan kembali yang sudah dimasukkan ke pengadilan negeri Cirebon kemudian ada perubahan tadi ada nomor 19 dihilangkan yang lainnya masih ada ada tambahan silahkan tambahnya yang ini diserahkan minum biar kami baca juga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih silahkan baik yang mulia ini ada kurang lebih 17 lembar tetap saya baca atau tadi kesepakatan kita jam 1 kita istirahat nanti jam 2 kita masuk berarti untuk ini kita score dulu ini nanti dilanjutkan di jam 2 baik yang mulia kita lanjut lagi jam 2 sidang di score selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati